untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe lalu selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara download update MSI afterburner versi terbaru pada mesin pencari kalian ketikan MSI afterburner enter kalian pergi ke websitenya kalian pilih download sudah selesai sekarang kita extract dan kita install pilih yes pilih bahasa kalian bisa memilih bahasa yang kalian inginkan ok next iaset next disini terdapat 2 pilihan aplikasi MSI afterburner dan riva tuner statistic server disini kalian bisa lihat deskripsi nya afterburner yaitu untuk overclock VGA atau GPU riva tuner untuk menampilkan statistik seperti fps osd video capture dan yang lainnya jadi keduanya harus kalian pilih kalian pilih next next dan install sekarang kita install rtss kalian bisa memilih bahasa ok disini terdapat pemberitahuan bahwa sudah terinstall riva tuner dengan versi yang sama jika kalian belum memiliki riva tuner atau baru pertama kali menginstall MSI afterburner kalian pilih yes next dan next udah selesai kita klik finish pilih run finish sekarang bagaimana cara menampilkan fps dan statistik yang lain caranya adalah kalian pergi ke setting pergi ke tab monitoring disini tentu saja ini sudah saya pilih semuanya sekarang kalian bisa memilih yang paling atas sampai paling bawah dengan menekan tombol shift seperti ini dan klik ini semuanya sedang tidak ditampilkan jika kalian mengkliknya kembali semua akan ditampilkan disini kalian bisa lihat in osd jika belum kalian pilih show in on screen display jadi misalkan kita pilih kembali semuanya sampai sini saja kalian pilih show in on screen display seperti ini selanjutnya kalian pilih apply tentu saja jika tidak muncul ini karena saya sudah memberikan pengaturan toggle untuk menampilkan dan tidak menampilkan osd jadi saya harus menekan tombol f10 untuk bisa menampilkan osd seperti ini kembali ke pengaturan kita pilih misalkan sampai sini saja tidak dicentang apply akan hilang kita centang kembali tetapi sekarang osd nya tidak ada apply tetap tidak ada kita pilih show in on screen display apply baru ada semua sekarang bagaimana kan jika tidak ada kalian bisa pergi ke show hidden icon di sini kalian pilih liva tunnel statistic server di sini kalian pilih application detection level menjadi height pengaturan awalnya adalah low tetapi di sini kalian pilih height jika tidak ada jika ada kalian tetap bisa menggunakan low non kita close tidak akan ada low close ada kita sedih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih